Lalu apa yang dimaksud dengan volume ya, volume artinya datanya betul-betul besar ya sesuai dengan katanya big nya Jadi bukan berarti data yang kita memiliki misalnya file excel ya memiliki seribu baris itu sudah big data bukan ya Tapi volume itu betul-betul besar ya, real time ya bahkan satu komputer pun tidak mampu mengolah sekian banyak data ya Selain itu juga ada variety, variety ya, varietas ya artinya data ini tidak hanya bersumber dari satu sumber Melainkan dari banyak sumber ya, bisa dari social media, bisa dari internet, bisa dari offline, bisa dari berbagai macam ya Kalau kita berbicara tentang tradisional data, maka datanya terpusat ke dalam satu server begitu ya, kita bisa bilang Nah, kalau big data ini mungkin bisa multi server ya, bahkan servernya dipecah-pecah kecil-kecil jadi banyak ya Dan semuanya saling berterintegrasi paralel satu dengan yang lainnya Kemudian velocity, kecepatannya, kecepatannya sangat cepat ya, kata kuncinya adalah real time Bayangkan ya, setiap detik ya, itu sudah ada terabit ya Kita, untuk mengolah data tradisional saja misalnya, untuk mengolah data yang ukuran besar pun Memerlukan komputer yang harus menggunakan pentium yang tinggi, memori yang tinggi Kemudian, harus grafik kartunya juga harus yang terbaru begitu ya, untuk melakukan aplikasi di plaything misalnya Maka, untuk big data ini betul-betul besar sekali, bahkan mungkin butuh komputer yang sangat canggih Tidak hanya satu komputer, tapi gabungan dari sekian banyak puluhan, bahkan ratusan komputer dalam satu unit untuk mengolah big data itu sendiri ya Dan kemudian ada kata kuncinya, yaitu adalah veracity Veracity artinya adalah datanya tidak konsisten ya Kadang-kadang kita menerima data real time ya, ada kolom yang kosong, ada data yang kosong ya Dan berbagai macam, jadi 4 kata kuncinya, 4V, 4V ini ya 4V ini adalah kata kuncinya yang membedakan antara big data dan conventional data Tools yang diperlukan untuk bisa mengolah big data ya, sedikit berbeda dengan data conventional Walaupun ada beberapa tools yang sama, antara lain adalah R dan Python ya Ini adalah dua tools ya, programming language yang wajib dikuasai oleh seorang data scientist ya Kemudian ada Java ya, Java ini mirip dengan C, C Sharp ya, dan lain sebagainya Ini adalah juga bahasa pemprograman, sering digunakan untuk mengolah data dan bahkan bisa membuat aplikasi ya Bahkan aplikasi Android juga banyak menggunakan Java Hadoop ya, Hadoop ini adalah software, sebenarnya bukan software ya, tapi sebagai sebuah framework begitu ya Khusus untuk menangani big data ya, dan ada Spark ya, ada Map Reduction dan lain sebagainya Kemudian ada MongoDB ya, database ya, berbeda dengan SQL ya, yang terstruktur ya MongoDB ini bentuknya tidak struktur ya, jadi tools-tools ini yang harus dikuasai untuk bisa mengolah big data yang sangat besar Nah sekarang kita berbicara tentang profesi keduanya ya Ternyata orang yang bekerja mengolah data konvensional itu berbeda namanya dengan orang yang bekerja mengolah big data Ada istilahnya dengan data architect ya, adalah seseorang ya, yang seperti katanya ya Sesuai dengan katanya architect artinya dia merancang ya, jadi dia merancang mulai dari jenis datanya seperti apa Kemudian strukturnya seperti apa Relasi antara satu variable dengan variable lain seperti apa ya Dan lain sebagainya ya, kalau dalam rancangan basis data bentuknya kurang lebih seperti ini ya Jadi data architect adalah seseorang yang mendesain struktur dari database sehingga nantinya struktur ini ketika di ekstrak ya Atau dikirimkan ke business intelligence menjadi data yang mudah dibaca dan mudah diolah begitu ya Nah sekarang adalah data engineer ya Kalau data architect itu dia merancang maka data engineer dia mengekstraknya Jadi kalau ini tadi mendesain adalah data architect maka mengekstraknya ini menjadi bagian dari data engineer ya Apa yang di ekstrak adalah data-data yang dibutuhkan saja Misalnya business intelligence ya, tadi business intelligence adalah mengolah data historis sebuah perusahaan Maka data engineer hanya mengeluarkan data-data yang diperlukan saja ya Dia mengekstrak kemudian nanti diolah oleh seorang business intelligence analis Nah, lalu apa itu database administrator ya Ya, seperti katanya ya administrator Artinya dia adalah memaintain database itu sendiri Dia memastikan bahwa databasenya berjalan dengan sempurna Biasanya sudah otomatis dan hanya perlu mengecek beberapa dalam periode waktu tertentu ya Sehingga dipastikan bahwa ketika database itu ingin di ekstrak ya Semua berfungsi dengan baik Jadi ini adalah tiga profesi umum yang ada ketika kita mengolah data konvensional atau data secara umum ya Mirip dengan data konvensional maka big data Profesinya juga sama ya, mirip-mirip juga ya Ada disebut dengan big data architect ya Seperti biasa Architect artinya dia merancang Sama seperti data konvensional Namun rancangannya betul-betul big data ya Jadi seperti ini ya Tidak hanya satu server tapi multi server ya Jadi kalau kita gambar justru mirip dengan neural network ya Jadi memang seperti ini ya big data architect dia tujuannya adalah merancang sistem Sehingga sistem yang rumit ini nanti hasilnya bisa tetap kita ambil insightsnya begitu ya Maka orang-orang yang perusahaan besar seperti Facebook ya Maka dia memerlukan seorang big data architect yang sangat mumpuni ya Dia harus paham betul data apa saja yang diperlukan nantinya Dan dia harus paham betul struktur yang baik seperti apa Big data engineer ya Mirip dengan big data engineer Tugas dia adalah mengekstrak ya Mengekstrak hasil dari rancangan sebelumnya Sehingga nanti bisa diolah oleh seorang business intelligence analyst ya Oke Sekarang kita bahas lebih dalam tentang BI atau business intelligence Sudah kita fahami dan kita bahas sebelumnya Bahwa business intelligence dia bermain untuk mengolah data-data historis ya data-data masa lalu Jadi kalau disini kita sudah lihat bahwa dia bermain dari past sampai present ya Nah lalu kapan business intelligence ini bisa melakukan aktivitasnya Adalah setelah dia menerima data ya ketika datanya sudah didapatkan dalam bentuk digital dan sudah terstruktur ya Siapa yang tugasnya menyerahkan data kepada business intelligence adalah seorang data engineer ya Jadi business intelligence tanpa data ya dia juga tidak bisa melakukan apa-apa ya Business intelligence merupakan bagian dari data scientist ya Jadi seorang data scientist dia juga bisa melakukan aktivitas business intelligence ya Kemudian business intelligence ya sesuai pengertiannya yang saya terangkan sebelumnya Dia menggunakan data untuk mendapatkan gambaran visualisasi performa saat ini dan di masa lalu ya Jadi hal-hal atau parameter apa saja yang dihasilkan oleh seorang business intelligence analyst Metrics adalah dia ada yang disebut dengan measure, matrix dan KPIs ya Measures artinya adalah data-data total ya Saya bercontoh measure adalah data jumlah penjualan ya Jumlah penjualan tahun ini misalnya Metrics adalah rata-rata penjualan ya Jadi ini adalah kalau dalam bahasa statistik adalah X bar ya rata-rata KPIs itu lebih detail dari matrix ya Jadi berapa rata-rata penjualan pelanggan yang sudah kita bidik berdasarkan iklan kita ya Jadi KPIs ini lebih detail contohnya adalah Contohnya adalah rata-rata penjualan pasar segmen tertentu Jadi measure adalah penjualan total penjualan dalam tahun itu berapa Measure seorang business analyst, sorry maaf, seorang business intelligence Ya, analis-analis ya Dia harus mampu mengekstrak total penjualannya berapa dari data historis sebelumnya ya Jadi datanya ada banyak, dia hanya tinggal menjumlahkan saja lah ya Bisa menggunakan Excel, R, ataupun Python Nah, matrix dari data penjualan tadi Dia juga harus bisa menghitung rata-rata penjualan per bulannya misalnya Rata-rata penjualan untuk segmen A Rata-rata penjualan untuk customer segmen B Rata-rata penjualan di kota A Rata-rata penjualan di toko A Rata-rata penjualan di, ya dan berbagai macam ya Sesuai dengan kebutuhan Sesuai dengan apa saja yang menurut pihak manajerial atau manajerial Adalah data yang penting untuk bisa dilihat dan didiskusikan bersama KPIs, lebih detail lagi Contohnya adalah jumlah rata-rata penjualan pasar untuk segmen tertentu Setelah kita tawarkan iklan misalnya Jadi KPIs ini adalah betul-betul kata kunci baik tidaknya perusahaan ya Key Performance Indicator Perusahaan baik jika KPI-nya baik Perusahaan buruk jika nilai KPI-nya performanya turun Jadi ini adalah tiga kata kunci yang harus dikuasa adalah seorang PI Dan biasanya outputnya juga berupa tiga parameter ini Nah, Measures, Matrix, dan KPIs tadi ditunjukkan kepada pihak manajerial Begitu ya, manajer, general manager bahkan sampai direktur Berupa reports ya Berupa visuals Atau dalam bahasa data science kita sering menggunakan isa dashboard Jadi dashboard ini adalah mirip dengan kalau kita naik mobil Begitu ya, ada di seternya ada dashboard adalah Jadi dalam satu lembar itu kita bisa melihat semua grafis yang diperlukan Ada grafis penjualan, grafis income, grafis profit dan lain sebagainya Sehingga manajer hanya melihat satu lembar saja dia bisa tahu semuanya Ya, itu kita sering dengan visual dashboard Dan lainnya KPIs KPIs ini bisa berupa grafik, berupa angka, berupa histogram dan lain sebagainya Ini output fisiknya begitu ya Kemudian profesinya, business intelligence terlalu bisa dibagi-bagi ya Kita sebut dengan BI analyst adalah jika dia melakukan Tadi mengekstrak data-data measure matrix KPIs menggunakan software begitu ya R, python dan lain sebagainya Disebut dengan BI analyst ya BI consultant adalah jika perusahaan tidak memiliki BI analyst Kemudian dia meng-hire orang Ya, menyewa orang Maka dia disebut dengan BI consultant BI developer adalah seorang business intelligence analis ya Yang dia juga mengembangkan tools-tools terbaru ya Jadi dia lebih detail lagi dari BI analyst Kalau BI analyst, dia mungkin hanya sampai ke analisis-analisis dasarnya begitu ya Maka BI developer ini dia analisnya jauh lebih advance Ya, advance Atau bisa juga dibilang BI developer adalah senior BI analyst ya Kemudian tools yang diperlukan apa saja Kita tentu butuh dua tools wajib ini Python dan R SQL jika dia seorang business intelligence analis ini perlu mengakses database Tableau ya Tableau Adalah sebuah software yang bisa melakukan visualisasi dengan cara mudah ya Tidak perlu belajar lebih susah Seperti lainnya R atau Python ya Jadi dia mirip dengan drag and drop Kemudian ada Power B Ya, Power B Dan Excel dan SAS ya Jadi ini adalah tools yang harus dikuasai oleh seorang business intelligence analis Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih